Selamat pagi Anda terima kasih masih bersama kami di lima tenang pagi diduga karena terlambat penanganan medis di rumah sakit seorang ibu hamil meninggal dunia terjadi di Ngawi, Cala Timur. Ya, bersatu ini diawalami oleh seorang ibu hamil yang meninggal dunia di rumah sakit umum darah Dr. Suroto setelah satu minggu bayi di dalam kandungannya yang diduga sudah tidak bernyawa tak kunjung di operasi. Jenazah Siti Rohmatin yang tiba di rumah duka desa Setono, Kecamatan Ngambe, Kebupaten Ngawi disambut isak tangis keluarga. Cuma suami korban terus menangis histeris tak percaya jika istri tercintanya harus pergi untuk selamanya. Menurut keluarga, Siti Rohmatin menghembuskan nafas terakhirnya akibat keterlambatan penanganan rumah sakit Dr. Suroto Ngawi. Sebelumnya, kondisi bayi Siti Rohmatin yang sudah tak bernyawa di kandungan tidak segera dioperasi pihak rumah sakit. Setelah satu minggu kemudian dirawat dan tidak mendapatkan penanganan yang maksimal, bayi di kandungan dikeluarkan dengan cara dioperasi. Selang satu hari, ibu bayi turut meninggal dunia di rumah sakit. Sejumlah warga dan anggota DPRD yang datang ke rumah duka mengaku kecewa dengan pelayanan rumah sakit. Penanganannya saya kira terlambat, karena selang satu minggu baru ditangani. Beroperasi, selang sampai bayi diambil meninggal, selang satu hari ibunya meninggal juga. Jadi sangat menyayangkan kejadian ini bahwa rumah sakit sendiri penanganannya kurang serius. Dengan alasan apapun, mestinya untuk yang sakit ini adalah paling utama. Lebih-lebih ini warga yang tidak punya dengan alasan tidak bisa membayar dan sebagainya saya kira kurang pas. Sementara sampai saat ini pihak rumah sakit umum daerah Dr. Suroto Ngawi belum bisa dikonfirmasi terkait meninggalnya ibu muda itu. Dirgo Syono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!